Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Wa'ala umuri dunia wa'uddin Wa'ala salatu wa salamu A'ala ashrif al-anbiya wal-mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajmai Amal ba'du A'ala Hayabina nashkur shukran ilallah Azza wa jalla Alladhi kud a'atana ni'matan Fahida yetan Hatta nastati'a anna jatami'ah Fi hada shahri ramadhan Thaniya Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Aladhi kud a'amalan nasa Minadzul mati ilan nur Sahabat kurma tarbin yang dirahmati Allah SWT Laylatul Qadar adalah peristiwa yang luar biasa dan yang amat dasyat Hal ini diketahui dari penggalan ayat kedua surah Al-Qadar yang berbunyi A'undhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'adraka ma'laylatul qadr Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Menurut para ahli tafsir Jika ada penggalan ayat yang menggunakan kata Wa ma'adraka Maka ayat itu akan menjelaskan dan membicarakan Suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa Laylatul Qadar Artinya adalah malam kemuliaan Yang dianugrahkan oleh Allah Yang bersifat khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebuah Menurut para jumhur ulama Laylatul Qadar datang setiap tahunnya Dan itu hanya ada di bulan Ramadan Adanya Laylatul Qadar Berawal dari pertanyaan para sahabat Mengenai umur umat Nabi Muhammad yang sangat sedikit Atau pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya Bagaimana bisa menabung amal yang banyak Jika umur kita sedikit Bagaimana bisa umat Nabi Muhammad SAW Mengerjakan ibadah seperti orang-orang yang terdahulu Yang umurnya panjang-panjang Nah karena inilah Allah menganugrahkan Laylatul Qadar Kepada umat Nabi Muhammad SAW Yang dimana ketika kita mengerjakan ibadah di malam tersebut Bisa menyamai ibadah selama seribu bulan Seorang hamba yang bisa mengisi dan mengisi dan mengisi dan menghidupkan malam Laylatul Qadar Berarti ia mendapatkan ibadah selama seribu bulan Sahabat kurma tarbin yang dirahmati Terakhir Rasulullah bertambah semangat dan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT Karena Rasulullah Bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah SAW mengencangkan kainnya Menjauhkan diri dari menggauli istrinya Melhidupkan malamnya dan membangunkan keluarga Bagaimana Rasulullah juga bersabda Seperti yang diriwayatkan istrinya Carilah malam kemuliaan Yaitu Laylatul Qadar Di malam-malam ganjir 10 terakhir Ramadan Dalam hadis ini kita bisa memahami Bahwa Laylatul Qadar adanya di malam-malam ganjir Seperti 21, 23, 25, 27, 29 Mendapatkan Laylatul Qadar adalah dambahan semua orang Karena beribadah di malam itu seperti beribadah seribu bulan Artinya jika seseorang beribadah Lalu ia mendapatkan malam Laylatul Qadar Maka ia sama saja telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan Syekh Abdul Qadar al-Jilani Di dalam kitab Na'agunyah menjelaskan Tanda-tanda orang mendapatkan Laylatul Qadar Dikatakan bahwa Malaikat Jibril alaih salam ketika turun dari langit pada malam Laylatul Qadar Tidak akan membiarkan seorang manusia pun Kecuali akan mengucapkan salam dan menjabat tangannya Jadi menurut pendapat yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadar al-Jilani Orang yang mendapatkan malam Laylatul Qadar akan mendapatkan ucapan salam dan jabatan tangan Sebagai bukti dia mendapatkan anugerah Laylatul Qadar Yang pertama kulitnya bergabat terang Karena ia telah bersalaman dengan sang pembawa wahyu Itu Malaikat Jibril alaih salam Yang kedua hatinya lembut dan tidak keras Ia lebih arif dan bijak dalam segala hal Dan hatinya mendapatkan anugerah nur dari Allah SWT Yang terakhir yang ketiga Air matanya senantiasa bercucuran Karena ia bahagia yang mendapatkan malam Laylatul Qadar Demikianlah tiga tanda-tanda orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Semoga kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW Yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Yang senantiasa mendapatkan anugerah Yang senantiasa mendapatkan keberkahan Laylatul Qadar Cukup dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.